oke guys kita udah selesai nyari umpan kita bakal merawai di malam ketiga kita baru ketemu kita punya kelompok disini guys kita punya anggota disini lagi ngumpul buat berunding nanti malam ketiga bakal masang rawai dimana-mana aja guys bisa jadi ini malam terakhir kita di laut besok mungkin kita bakal pulang guys kita istirahat sebentar guys oke guys kita istirahat oke guys kita mau makan malam udang lagi guys kita makan malam kita bakal pesan rawai keluar pilih lokasi oke guys kita masak oke guys udah selesai masak waktunya makan persiapan untuk nanti malam kita bakal pergi ke labuan-labuan yang udah kita rundingkan tadi ini malam ketiga kita merawai guys oke guys kita berangkat ke labuan malam ketiga sip oke guys kita berangkat pasang rawai di malam ketiga guys kita cari labuan dulu anggota udah pada siap sip guys kita lagi survei labuan untuk malam ketiga guys buat pasang rawai kita udah nemuin tempat kita bakal pasang rawai malam ini di daerah anak sungai Bliwon namanya guys hari ini kita di hari yang ketiga di malam yang ketiga kita pasang rawainya agak siangan dikit guys kemarin kan agak maghriban kalau sekarang itu jam setengah lima guys kita udah pasang karena ngikutin air jadi ini spot pertama kita guys kita pasang rawai seperti biasa dikasih umpan terus kayak manjong gitu guys gak tau ke arah sana atau ke belakang oke guys kalian tunggu ya ini spot kedua kita buat malam ketiga guys jadi lokasinya tuh kayak gini matahari udah mulai terbenam di sebagian seberangnya sih dulu oke si abang sudah mulai pasang jangkar guys oke guys kita pasang rawai seperti biasa dulu ya guys di spot kedua daerah apa namanya nih bang daerah pulau temengga spot kedua kita di daerah pulau temengga guys kita barusan sampai di labuan yang ketiga guys kita bakal pasang rawai di daerah sini ini kondisinya guys kita bakal pasang dari sini guys labuan ketiga yang terakhir setelah ini kita bakal istirahat guys ntar jam-jam sebelas kita ngerawun ngerawun itu ngecek kembali rawai kita kita dapat gabus box gabus guys itu biasanya dipakai untuk pasang obat nyamuk bakar oke guys kita pasang dulu rawai yang ketiga di malam yang ketiga guys sip kalau kalian bisa dengar itu suara ombak malam ketiga ini tuh angin lumayan kenceng ada gelombang tapi gelombangnya nggak juga kecil nggak juga gede lagi sedeng gitu guys di daerah sepengkaran di labuan yang ketiga pancing kita putus terus kita coba nyisirin satu-satu dan ternyata di beberapa tempat gitu ada ikannya cuma kita fokus guys kita nggak ngerekam akhirnya kita ketemu teman yang bisa nolongin kita guys padahal ikan pada naik jadi pancing kita yang putus itu dari tadi nggak berhenti-hentinya di dapetin ikan dimakan ikan ini kita udah ditolong guys kita dikasih batu itu pun bukan niat mau nyari mau nangkap jadi guys kita udah nyerah jadi kita tunggu airnya teduh jadi kita istirahat disini kondisinya parah banget guys padahal kita dapet ikan jadi setelah kita ditolong sama bapak kita istirahat dulu sejenak disini buat ngatur ulang situasi guys tapi rejeki malam nih lumayan guys kita tuh diserang sama ikan ini guys jadi kita dapet ini selama kita ngurusin kita punya rawai yang putus sementara kita nyari ujungnya dimana kita dapetin mereka tiga guys jadi malam ini rejekinya lumayan bagus cuman ya itu belum sesuai sama kemampuan kita punya rawai guys jadi kita kewalahan urus rawai kita yang udah mulai tua mudahan nanti kita bisa beli rawai yang baru ya guys ya semoga kejadian yang kayak gini nggak terulang lagi guys kita tunggu cuaca agak teduh sedikit baru ngurus lagi rawainya ikan pada naik terus guys jadi mudah kita bisa videoin nanti ikan-ikan selanjutnya bakal naik guys oke guys sambil nunggu situasi di sungai besar reda kita coba masuk ke anak sungai untuk ngecek rawai kita yang pertama kita udah sampe di rawai ke satu kita coba ngecek buat malam ini di rawai labuan pertama kita ada ketemu ikan guys cuman belum tau ikan apa di sebelah sana ada tarikan ke tabang oke oke ada guys eh sembilang ya sembilang guys oke guys kita dapat lagi satu tapi belum tau ikan apa sip tarikannya guys aku mundur ya oke guys ikan pari guys sip sip oke mantap kita bawa pulang aja guys soalnya ini malam terakhir ikan pari guys lumayan sedang sudah diamankan guys guys di penutupan rawai kita di spot terakhir penutupannya ikan sembilang guys jadi malam ini kita dapat 3 ikan sembilang guys lumayan nih spot 1 banyak ikan sembilang oke guys kita udah selesai dari labuan 1 dan kita langsung ke labuan 3 guys karena kondisi air besarnya udah mulai agak tenang jadi kita bakal pelan-pelan perbaiki yang putus tadi guys udah dapet guys baru yang pertama udah dapet ikan apa ini ikan udun ikan gabus guys mantap ikan gabus guys ikan gabus jadi oh ikan sembil lumayan gede guys liar sekali guys mantap hasilnya cuma ada ikan sembilang guys kita coba besok pagi peruntungan kita disini tadi ada tarik-tarikan siang dari ujung cuman kita mungkin besok pagi aja ngecek guys jadi kita udah selesai ngecek waktunya kita tidur istirahat besok pagi lagi baru kita datang ngecek oke guys sip guys itu bapak yang lagi di tengah sungai lagi angkat rawainya dia dari tadi kayaknya strike terus strike terus kak pak berapa kilo masih ada kak bisa dilihat kak pak sini pak tepat pak oke guys kita tunggu bapak datang merapat guys dia lumayan banyak dapet nih oke guys bapak baru merapat dari sungai besar dia habis liat rawai katanya ada dapet oke guys hati-hati lihat guys bapak dapet tembaring guys black bus bukan main pantas tadi teriak-teriak mantap guys ini guys besar ini belum ada naik nih pak di tempat kami pak ini kayak namanya pakong mantap guys sembilang sembilang oh iya ini kita juga tadi ada dapet sembilang cuman gak segede-gede ini guys mantap mantap guys ini kira-kira berapa kilo pak ada 7 kilo 7 kilo guys nyata oke guys kita sekalian singgah di perahunya bapak guys di perahunya bapak ketua kita dan lihat nih isi peti esnya guys gila guys mantap guys dia mau ngisi guys kita tinggal dulu yang 7 kilo pak 7 kilo pak masih hidup masih hidup guys lebih 7 kilo nih kertong eh kertong apa takong black bus black bus lebih 7 kilo guys ini ini tangan saya guys ini biji matanya segede gitu guys masuk jari mau putus kita sekalian minta umpan sama bapak kita mau pergi cek rawai kita yang terakhir guys setelah itu kita bakal istirahat malam terus ngecek rawainya besok pagi lagi mungkin sekalian kita pulang kalau nasib baik malam nih guys otw temengga guys rawai terakhir yang bakal kita cek oke guys kita sambil perbaiki rawai sekalian si umpan rawai yang di spot ketiga dapat ikan merah guys mantap ini dia satu rawai dengan yang tiga tembaring tadi guys oke guys lumayan kecil kita rasain ada kayak tarikan cuman lebih kayak nyangkut kata siapa kita cek masih di rawai ala masih di rawai ketiga guys ternyata memang ranting guys kita dapat ikan merah lagi mantap baby kita dapat anak ini ikan merah guys kecil banget tapi lumayan guys buat nambah-nambahin peti es mantap langsung diisi lagi umpannya guys mantap guys ikan merah double sudah kelar waktunya kita istirahat sampai ketemu besok pagi guys di hari terakhir masih segar ngamuk deh guys kedatangan teman selamat menikmati selamat menikmati